Salam saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran hari ini 3 September berjudul, Injil yang benar. Saudaraku, sangatlah penting untuk mempersoalkan apa sebenarnya Injil itu. Kata Injil, tercemahan dari bahasa Yunani, Iwang Gilion, yang artinya kabar baik. Untuk memahami pengertian Injil secara benar, terlebih dahulu kita harus memahami maksud kata baik, kabar baik. Apa artinya kata baik tersebut? Harus dipersoalkan baik menurut siapa dan baik yang bagaimana. Tentu pengertian baik harus menurut Tuhan, atau dari sudut pandang Tuhan, bukan menurut manusia. Di gereja sering orang berkata Allah itu baik. Baik yang bagaimana? Kalau baiknya hanya diukur menurut ukuran manusia, maka berarti orang tersebut tidak mengerti Injil yang benar. Ini berarti orang Kristen tersebut sesak. Kalau seseorang sesak, maka ia sedang menuju pemberuntakan kepada Tuhan, atau sikap pemberuntak kepada Tuhan. Kalau seseorang tidak mengenal Injil yang benar, maka ia juga tidak akan dapat mengenal Yesus yang asli, Yesus yang sejati. Ini berarti orang tersebut mengenal Yesus yang lain. Pikiran yang sesat karena tidak mengenal Injil yang benar, dan tidak mengenal Yesus yang sejati, atau tidak mengenal Yesus yang asli, berdampak pada sikap hati. Sikap hati yang salah membentuk gaya hidup yang salah pula. Oleh sebab itu, jemaat harus mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Kalau pengajaran firman benar, artinya benar-benar murni dari Tuhan, maka kebenaran itu akan memperbaharui pikiran, dan memberi pengertian. Mengenai siapa dan bagaimana Yesus yang benar itu. Di dalam Injil yang benar, ditunjukkan Yesus yang sejati, dan diajarkan apa maksud Yesus sebagai Tuhan dan suruh selamat. Hal ini akan membuahkan kehidupan yang menerima dia sebagai Tuhan dan suruh selamat secara benar. Jadi di dalam Injil yang benar, ditunjukkan Yesus yang sejati, dan diajarkan apa maksud Yesus sebagai Tuhan dan suruh selamat. Ya tentu saja akan membuahkan kehidupan seseorang menerima dia sebagai Tuhan dan suruh selamat secara benar pula. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan suruh selamat secara benar artinya, mengerti maksud penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Atau yang Tuhan Yesus maksudkan. Keselamatan yang dimaksudkan Tuhan adalah keselamatan dari karakter atau kodrat. Jadi saudaraku, ini penting penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengubah seseorang. Mengubah seseorang. Dari manusia berdosa, bukan saja menjadi baik, tetapi memiliki kesederhanaan, memiliki ketulusan, memiliki kejujuran, seperti Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang tidak mengenal Injil yang benar sehingga mereka memiliki konsep yang salah. Mereka memahami keselamatan adalah kesuksesan lahiria dan keindahan duniawi. Bagi orang yang baru menjadi Kristen, mereka tidak dapat membedakan manakah Injil yang benar dan yang tidak benar. Mereka tidak mengenali Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Demikian pula orang-orang Kristen yang hidup kekristanannya tidak bertumbuh selama bertahun-tahun. Mereka juga tidak mampu, tidak mampu, mengenali adanya Yesus yang lain. Mereka tidak mengenali adanya Injil yang lain. Faktanya ini terbukti dengan berpindahnya orang-orang Kristen yang sudah lama berada di gereja, gereja-gereja mainstream, gereja-gereja yang sudah permanen, ke gereja-gereja yang baru muncul. Mereka berharap dalam, mereka berharap dengan pindah ke gereja yang baru, dari gereja mainstream ke gereja-gereja baru. Gereja mainstream maksudnya GKI, GPIB, GKJ. Dengan pindah ke gereja yang baru, mereka berharap memperoleh pengajaran Injil yang benar dan Yesus yang benar. Padahal kenyataannya, tidak sedikit gereja-gereja yang dikunjungi tersebut mengajarkan Injil yang sebenarnya bukan Injil. Mengajarkan Yesus yang lain. Ternyata gereja-gereja baru ini malahan menjadi lebih sesat, saudara. Di gereja yang lama, karena tidak tekun belajar firman, tidak mengenali Yesus yang sesungguhnya. Sekarang dia berharap mengenali Yesus yang sesungguhnya, malah Yesus yang lain. Gereja-gereja yang tidak mengajarkan Injil yang benar dan Yesus yang benar, dapat menjadi gereja yang besar dewasa ini seakan-akan mereka adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kemegahan gereja seolah-olah dapat menjadi ukuran kebenaran. Banyak orang Kristen berpikir kalau gereja tidak diberkati tidak mungkin menjadi besar dan kaya. Ini pikiran yang keliru, keliru sekali, saudaraku. Pikiran yang sesat, saudara. Sebab apa yang diajarkan di dalam Injil yang lain itu justru cocok dengan semangat zaman dan dapat membuat orang berbondong-bondong datang ke gereja yang mengajarkan Injil yang lain itu. Tuhan Yesus mengingatkan adanya penyesapan. Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2-4 mengatakan bahwa orang percaya harus berhati-hati, bersikap tidak toleransi terhadap ajaran Yesus lain yang bisa menjatuhkan manusia dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus seperti hawa diperdaya oleh ular. Nah, saudaraku. Harus diingat bahwa keberhasilan Iblis menjatuhkan manusia ternyata dengan menyesatkan pikirannya yaitu dengan informasi atau pemberitaan yang bertentangan dengan kebenaran. Ketidakbenaran tersebut disuntikkan dalam pikiran membuat manusia binasa. Nah, kebenaran ini kiranya memberkati kita sekalian. Solakrasia.